Terima kasih. 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 Terima kasih sibuk ya. Capek ya. Sibuk. Larikan diri dari kemiskinan. Takut kan dibuang sama Zafi. Aku gak peduli kamu mau ngomong apa. Sekarang mana videonya? Aku mau kamu hapus langsung depan aku. Aku mau kamu hapus langsung depan aku. Dan semua pertanyaan kamu bakal aku jawab. Dan semua pertanyaan kamu bakal aku jawab. Yes. Duitnya mana? Duit. Duit ada. Tidak. Ya. Cepat. Kamu hapus dulu videonya. Tidak. Sebentar lagi itu kan Mas Zafi mati. Terus kalo Zafi udah mati? Kalo Zafi udah mati... Pasti semua hartanya itu akan jatuh ke tangan kamu. Dan kita nikah. Lo kira gue gak ngerti? Gue udah punya backupnya di email. Puas? Puas? Duitnya mana? Pasti kamu bohong sama aku. Kau punya kopian videonya kan? Aku berani sumpah ini video satu-satunya. Awas kalo sampe kamu bohongin aku. Apalagi? Kamu lupa Kemo. Kamu belum bilang ke aku siapa perempuan yang udah nerima benihnya Mas Zafi. Lupa, lupa, lupa. Lu pikir segampang itu gue bakal kasih tau. Aku udah tau kamu bakal nipu aku Kemal. Kamu pikir kamu pintar. Kemal! Berdi! Hei! 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 Ya. Hei! Ohas! Pbingir kamu! Hei! Berdi! Kejar kamu. Ayo Pak! Kejar, Pak! Hei! Hei! Ayo, Pak. Jangan lari. Jangan lari, kamu. Kemana dia cepat sekali? Ayo, Pak. Cari, Pak. Pak Nur, siapa? Sepertinya dia lari kesana. Ayo, kejar. Sia, Nikita. Gue gak nyangka dia malang mandi polisi. Apa-apaan ini? Gue bakal parah semuanya. Kamu dari mana, Mas? Jam segini kamu baru pulang. Pulang, Nikita. Bohong kamu, Mas. Kamu pergi sama perempuan itu, kan? Tadi ke rumah sakit. Perempuan? Perempuan apa? Aku habis pulang meeting. Aku tadi liat sendiri kamu ke rumah sakit sama perempuan itu, Mas. Kalian itu dari poli kandungan, kan? Udah lah, Mas. Kenapa sih kamu harus bawangin aku? Kamu tinggal cerita padanya. Ada apa sih, Nik? Malam-malam kau ribut aja kerja ini. Ada apa? Mas Zafi, Pak. Tadi dia pergi ke rumah sakit sama perempuan lain. Perempuan lain? Zafi? Siapa perempuan ini? Kenapa diam aja jawab? Siapa? Pak, aku ini habis pulang meeting. Aku tidak bertemu dengan perempuan. Boong, Pak. Aku tadi liat Mas Zafi pergi sama perempuan ke rumah sakit. Zafi? Kamu sudah ketemu perempuan yang hamil dari benih kamu? Di mana dia sekarang? Berarti kamu sudah bisa memastikan nuka dan cucu papa. Di mana dia sekarang? Zafi? Zafi? Papa. Mama. Aku belum menemukan perempuan itu. Belum. Pak, dia bohong, Pak. Aku lihat sendiri tadi dia ke rumah sakit sama perempuan itu. Mas, kamu tinggal ngomong apa adanya ke papa. Jujur aja sih, Mas. Aku habis pulang meeting, aku tidak ke rumah sakit. Kamu salah lihat. Papa tuh heran ya? Kok papa tiap hari melihat hubungan kalian semakin buruk aja? Bukannya sebaliknya. Lalu apa kabarnya konsultasi kalian dengan konsultan penderitaan itu? Aku sudah berusaha, Pak. Aku sudah berusaha memperbaiki hubungan aku dengan Nikita. Tapi semua percuma. Apa kata kamu percuma? Hah? Kamu udah nyerah sekarang! Papa, tenang ya, Pak. Yang sabar, Papa. Ya, tenang. Mas Aryo. Iya, memang lebih baik Mas Aryo menenangkan diri dulu supaya gak semakin memanas. Niki. Ayo. Sahabat saya. Javi. Kamu tuh tetap harus jaga sikap sama Nikita. Bagaimanapun kan dia tetap istri kamu. Ya, nak, ya. Apa? Papa yuk. Kita istirahat aja yuk. Sekarang ke kamar ya. Sambil kita besok juga mau ada persiapan kan? Ayo. Bilang ya. Sampai. Loh, Mba Hanum. Mau pergi liburan kok mukanya murung. Ya, gimana ya Mba ya? Nindi masih hilang. Tapi kami berdua malah pergi liburan. Mba. Mba, Nindi itu gak hilang sama sekali. Dia cuma lagi belum mau pulang ke rumah. Pokoknya sekarang Mba Hanum gak usah khawatir. Aku janji aku akan bantu sekuat tenagaku untuk mencari Nindi. Ya. Ma. Sudah. Kamu tenang dulu. Ya. Papa percaya kok. Mba Laras pasti bisa bantu kita. Ya Mba ya. Terima kasih ya Mba Laras ya. Tapi saya bener-bener minta tolong. Kalau ada kabar dari Dindi, tolong segera update kami ya. Pasti Mba. Udah sekarang Mba Hanum gak usah murung lagi. Nikmatin aja liburannya ya. Terima kasih ya. Terima kasih Mba. Iya Mba. Oh iya. Kalian berdua jangan lupa ya. Jadwal konsultasinya. Pokoknya sepulang liburan Papa mau dengar kabar baik tentang kalian berdua. Jafi, awas ya. Jangan sampai tidak datap. Iya Pak pasti. Kita akan mengusahain yang terbaik. Ya kan Mas? Hari ini kita juga pergi ke sana kok Pak. Sudah. Yuk. Mba. Pergi dulu ya. Oke. Udah Ma. Mas, nanti kita bareng ya. Gak bisa. Aku udah meeting. Kamu nanti musul aja. Ya. Aku pergi dulu. Nikki. Kamu harus terus pepetin Zafi. Ayo. Semuanya udah pergi. Jadi sekarang aku bebas mau melakukan apapun di rumah ini. Sesi ini seharusnya menunjukkan jalan bagi kalian untuk memahami dan mendengar sudut pandang masing-masing. Tidak ada poin saja. Saya tidak bisa menerima istri saya lagi. Karena dia sudah seling kulit pake saya. Bukan gitu Mas. Kamu jangan salah paham sama aku. Saya ini korban. Saya di jebak. Bukita kamu gak usah memberikan alasan seperti itu. Kamu pikir aku percaya. Mas. Kalau aja kamu paham kondisi aku. Waktu itu aku benar-benar stress. Aku bingung. Aku frustasi karena kamu sakit parah. Tapi aku dilarang untuk nemenin kamu berubah. Waktu itu rasanya sih seperti istri yang bodoh. Yang tidak tahu apa-apa tentang kondisi suami saya. Kamu bisa bilang seperti itu sih. Dari awal aku udah bilang sama kamu. Dan kita sudah sepakat kan waktu itu. Aku tidak mengizinkan kamu datang ke Singapura. Karena aku tidak mau kamu melihat bagaimana proses kemoterapi dan pengobatan yang aku jalanin. Aku memikirkan perasaan kamu. Kamu tidak memikirkan perasaan aku. Kamu di sini Mas. Aku udah buatin sarapan untuk kamu ya. Kamu makan dulu sebelum berangkat. Yuk. Aku mau tanya sama kamu nih. Kamu baik perhatian kayak gini itu cuma sama aku atau sama yang lain juga. Astaghfirullahaladzim Mas. Nanya. Pak. Bapak nanti ada meeting sama orang PH untuk membahas iklan di hotel kita ya Pak ya. Terus. Pak. Pak Zafian. Pak. Pak Zafian. Pak. Bapak baik-baik aja. Mau saya ambilin minum Pak, kayaknya Bapak lagi kurang enak badan ya? Pak. Kalau gitu saya keluar dulu Pak. Permisi ya. Pak. 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 jangan lakukan aktivitas yang berlebih ya nanti ibu saya berikan obat penguat kandungan anak ayah memang sebaiknya harus bed rest biar kandungannya aman tapi gimana caranya supaya dia nurut untuk istirahat aku gak bisa ngatur dia seenak-enaknya ini bukan istri aku yuk, yuk nunum, nunum kerja kakak pernah bener telap dulu nuang itu yang hebat terlaps yang mendengar dengan walaikannya sehingga cara buah buah kau Enak banget ya, Hanu. Kalau aku jadi dia pasti bahagia sekali. Mau kemana kamu, ha? Pagi-pagi kamu udah pergi, ha? Mau nemuin selingkauan kamu kan yang tadi malam? Bu, aku sama sekali gak pernah selingkuh. Iya, aku emang berangkat jam segini karena aku udah shift pagi. Terus kamu pikir ibu mengada-ngada gitu? Ibu lihat sendiri. Aku gak bohong, Bu. Sekarang ibu penasaran? Siapa yang suka kirim makanan setiap hari kesini? Selingkuhan kamu? Iya, siapa lagi? Bu... Pagi-pagi udah marah. Gak capek apa? Kita berangkat sekarang, Mas? Iya. Tadi ya. Mas... Maafin aku ya. Aku udah buat kamu gak nyaman. Apalagi soal kemarin. Mas, aku pengen kamu tuh percaya sama aku. Aku gak mungkin mengkhianati kamu, apalagi merusak rumah tangga kita, Mas. Dapat kembangan, Pak Medi? Ini, Pak. Saya dapat dari polisi. Lekaman CCTV depan minimarket, Pak. Sejauh ini memang, Mindi, bareng dengan Kemal, Pak. Kamu udah cari dia? Sudah, Pak. Dan ternyata, Kemal tidak ada di sekitar situ, Pak. Saya juga sudah sebar orang di sekitar situ untuk, melakukan pencarian. Cari Kemal terus. Ya. Kalau kamu kekurangan orang, kamu bilang ke saya. Saya khawatir kalau Mindi kenapa-kenapa. Oh iya, Pak. Satu lagi, Pak. Saya sudah cek latar belakangnya si Kemal, Pak. Dan ternyata dia tidak pernah kerja selain di hotel ini, Pak. Dan intinya ya, kita tidak tahu siapa Kemal sebenarnya, Pak. Terima kasih, Mas. Nanti aku jemput. Kalau aku telah tunggu, kan tiba-tiba ada pekelas gambarin ya. Iya, Mas. Makasih ya. Aku berapa? Hati-hati, Mas. Apa suaminya tahu kalau kandungannya lemah? Maksud, Bapak gimana ya, Pak? Hai. Hai, Nay. Hai, Nay. Gimana sih kamu? Udah enakan? Udah kok, udah enakan banget. Makanya, Yan. Kamu tuh lain kali, kalau ngasih kerjaan ke Ana itu jangan berat-berat. Kasian loh, Ananya. Iya, deh. Iya. Aku bakal lebih perhatiin lagi, sahabat saya. Mungkin iri, deh. Sini. Menurut dokter, kenoan aneh itu lemah. Ada resiko dibesak kehilangan janinnya. Kamu inget ya, Nay. Kerja itu yang ringan-ringan aja. Kamu tuh lagi hamil. Harus lebih hati-hati lagi ya. Iya, kamu tuh jalan kondisi. Kasian loh. Kamu tuh lagi hamil. Amin. Jangan coba-coba, ah. Kalian kenapa sih aneh banget. Ada satu hal yang ingin saya ceritakan sama kamu, tapi kamu pegang rahasia saya. Apa ya, Pak? Janin yang dikandung oleh Anaya, itu anak saya. Oleh karena itu, makanya saya selalu khawatir tentang kondisi dia. Saya tidak mau terjadi sesuatu terhadap dia dan kandungannya. Saya tidak mau. Oke lah, kata saya. Karena, Hanya inilah harapan. Satu-satunya saya bergerak. Tenang aja, Pak. Saya akan terus selalu kasih informasi tentang Anaya ke Pak Zafi. Iya. Beneran, Pak. Iya. Nay, mendingan kamu potong-potong buah aja. Gak apa-apa, ini tanggung juga kok. Udah, Nay. Itu jadi tanggung jawab aku aja. Oke? Pokoknya, selagi kamu masih mengandung, aku gak pengen kamu kecapean. Aku gak mau kamu terjadi apa-apa ya. Selagi kandungan kamu masih ada, aku pengen kamu jaga diri kamu baik-baik ya. Iya. Pokoknya, selagi kamu masih mengandung, kamu harus lebih hati-hati lagi sama diri kamu. Aku gak mau terjadi apa-apa lagi. Aku gak mau terjadi apa-apa lagi sama diri kamu ya. Kalau nanti anak laku perempuan, pasti akan cantik, lucu, dan pintar seperti dia. Hah? Pipis? Pipis? Ya ampun, kamu kenapa gak ngomong kalau mau pipis? Nanti kan kita bisa ke kamar mandi. Sini-sini, ya tante gantiin ya, coi nanya. Kenapa aku berpikir seperti itu? Dia bukan istri aku, tapi bayi dalam kandungan yang itu adalah anak aku. Kamu tuh kenapa sih? Kok kayaknya cerewet banget, bawel banget soal kandungan aku? Kamu itu bukan siapa-siapa? Kalau Anaya tahu anak itu berasal dari benih aku, dia pasti akan pergi jauh, dan aku tidak bisa bertemu dengan anak aku. Anaya masih sangat benci dengan aku. Hai, Jeng. Apa kabar? Gimana kabarnya? Baik juga, Jeng. Maaf, ya udah nunggu lama ya. Gak apa-apa. Wah, Jeng. Ini kan tas limited edition, Jeng. Keluaran terbaru kan, Jeng? Iya loh. Padahal aku udah suruh orang ngantri di Paris, tapi tasnya udah habis. Kamu hebat banget ya, Jeng. Punya tas seperti ini. Kayaknya belum ada di sini, Jeng. Iya dong. Aku gitu loh. Kamu keren banget loh, Jeng. Ya ampun ini. Keren sekali. Tuh kan. Aduh aku mau pakeinnya buat Arisan. Kau aku pakein buat Arisan pasti temen-temanku semua yang pada terpanak. Ya halo, Pak. Zafiq, gimana hasil konseling kamu? Kalau saya lihat masalah ibu dan bapak itu ada di komunikasi. Semua itu tidak tersampaikan dengan baik. Maksud bapak A ditangkap sama ibu B. Saya sarankan bapak dan ibu untuk meluangkan waktu ke tempat yang tenang. Tapi berdua saja. Kami diminta untuk refreshing, Pak. Feeling gitu. Ya dibilang kalau bisa liburan aja kepila. Berdua. Oh, bagus dong. Ya sudah, kamu jadwalkan aja. Ya. Tapi, Pak, aku kan sedang jadi tahanan kotak. Kamu gak usah pikirkan soal itu. Nanti papa akan koordinasi dan bicara sama pengacara kita. Ya. Pokoknya kamu harus ikuti saran-saran dari konselor itu. Kalau kamu tidak lakukan itu semua. Posisi kamu di perusahaan papa. Akan papa gantikan. Ya, baik. Eh, Mas. Mas. Kamu udah siapin tempat untuk kita liburan belum? Kita liburan kepila keluarga saja. Jadi tidak usah terlalu jauh. Aku masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Yeay. Aku seneng banget loh. Akhirnya kita bisa animan kedua. Aku janji sama kamu, aku akan siapin sebaik mungkin. Nanti saya bawa ini ya, koleksi-koleksi tas saya yang termahal. Oke, ditunggu ya. Wah, keren nih. Oke, jam. Kalau gitu kita duluan ya. Oke, selamat berhubung ya. Bye. Eh, ini punya saya. Lepasin. Lepasin. Tolong. Tolong jangan berat. Tolong jangan berat. Bu, ibu gak apa-apa. Gak apa-apa, bu? Gak apa-apa. Saya gak apa-apa kok. Lain kali hati-hati, bu. Iya, makasih ya. Aduh. Tasnya putus lagi. Aduh. Tas Mbak Hanum ini kan mahal sekali. Aduh, habis deh aku. Tunggu. 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 Aduh, kenapa begini terus ya? Mungkin emang aku harus bed rest. Tapi, kalau aku ngekerja, gimana bisa dapet uang buat lahiran? Oke, Nay. Kamu pasti bisa. Kamu kuat. Ayo, semangat. Aku tanya satu kali lagi sama kamu Tadi siapa yang ngantar kamu? Kamu itu kenapa sih, Mas? Aku terus curigaan sama aku Aku beneran dari rumah sakit, Mas Aku sakit, aku pingsan, Mas Aku bahkan tuh gak tahu loh Siapa orang itu yang ngeri aku ke rumah sakit? Siap, pecah siap Aduh, letak Concept sama desain Kita harus sepakat Untuk timelinenya gimana? Sudah aman Nanti timeline fixnya gue kirim ke lo ya Harganya? Harga cincay lah, tenang Nanti gue kasih harga temen sama lo Silahkan masuk Pak Maaf nih pak, saya melaporan pak Kayaknya nanti sore kita gak jadi syuting pak Soalnya lensa kita pecah pak Loh, kenapa? Tadi pas dibersihin Lensanya jatuh pak Emangnya siapa yang jauhin tuh lensa? Trishet pak Bisa bujar semua rencana gue Bukan juwaga gak dapat duit Tapi polisi juga kayaknya bakal nyari gue kemana-mana Tuh Gue harus kapur dari sini Sayang Kamu kenapa sih lagi suntuk gitu? Mikirin apa? Cerita dong sama aku Gue harus manfaatin Indy Tapi untuk itu gue perlu duit yang banyak Sayang Kayaknya aku batal deh Joinan bisnis sama temen aku Dan sementara kan kita butuh duit yang banyak Gak bisa dong terus-terusan aku ngandolin bantuan dari kamu terus Jadi Aku kepikiran buat Buka bisnis baru sendiri Ya kan aku pikir Kalau aku jalanin bisnisnya sendiri Bakal lebih oke daripada aku joinan sama orang lain Gitu dong sayang Aku seneng deh kalau kamu udah mulai semangat kayak gini lagi Aku akan semangat karena kamu juga sayang Aku tuh pengen buktiin ke semua orang Yang udah salah nganggep aku Jadi apa yang bisa aku bantu? Aduh aku gak enak ngomongin sama kamu sayang Malu aku Aku ini pacar kamu loh Kamu tuh bisa sharing apapun sama aku Ayo Apa yang bisa aku bantu? Bang Sebenarnya Aku butuh modal yang cukup besar Buat kebangun bisnis baru aku Tapi kamu gak usah pikirin Kamu kan udah bantu banyak banget Masa aku sampe Minta modal sama kamu lagi Udah gak apa-apa sayang Aku bakal bantu kamu biar bisa bangkit lagi Biar semua orang yang bilang kamu jahat itu Bisa liat hal yang sebaliknya Terima kasih ya sayang Aku tuh terharu banget ya Kamu selalu bantuin aku Dan ini Aku bakal buktiin ke keluarga kamu Kalau aku tuh emang Orang yang paling pantas buat kamu Kayaknya aku gak salah di milik kamu Kamu tuh orang baik Yang pantas aku cintain Ya ampun Gimana sih kerjanya Dikata ini acara main-main apa Maaf bu Maaf ya bu Nanti biar saya ngebereskan ya bu ya Nay Ya udah cepetan beresin Makanya Kerjanya jangan main-main dong Iya Iya Baik bu Nay Kamu gak apa-apa kan Gak apa-apa sih sebenarnya Cuman kayak Tiba-tiba pusing aja Yaudah mendingan kamu istirahat aja ya Di ruang staff Gak apa-apa Gak apa-apa udah Sana Istirahat ya Yaudah aku istirahat dulu ya Tapi aku minta maaf ya soal ini Yaudah gak apa-apa Kamu istirahat aja ya Awas hati-hati Nay Ya Allah Kuatkan hamba Kuatkan jahni di perut hamba Ya Allah Kasian na layak Dia bunang bunang araw si si Rahal Kamu bisa kerja gak sih Masa lensa aja bisa jatuh Iya pak Saya salah Saya minta maaf Maaf sih gampang Kamu tau lensa itu Mereka udah pake syuting ntar sore Dan kamu tau Itu lensa mahal Dan gak kamu bisa ganti Lain kali Kalau kamu lakukan kesalahan yang sama Kamu bisa pecat ya Maaf Dia Itu kan suami Anaya Sorry ya tadi ada insidennya enak banget Soalnya Gua harus keluarin nilai ekstra Untuk beli lensa yang baru Iya gua tadi udah Sadis juga lo Kalau saya gak seperti itu Dan gak tegas ke mereka Mereka akan mengulangi kesalahan yang sama Ya gua ngerti kok Terkadang kita harus tegas sama karyawan Tapi gua sebagai temen Nih gua ngomong Gak usah lah Sekeras itu marahnya Perusahaan kita Perusahaan lu Perusahaan gua Yang kita bangun Dari no Nah, besar-besar itu ya mereka berjasa kerja keras karyawan kita. Bukan karena kita sendiri. Dan aset terbesar dalam perusahaan itu bukan inventory atau pedung. Atau aset, no. Tapi adalah karyawan. Betul lho? Iya sih, lu benar juga. Tadi gue terlalu emosi ke mereka. Itu orang siapa sih? Baik banget, kenal juga. Enggak. Gue harus berkasi sama dia. Halo. Halo, Pak. Nah ya, sakit lagi, Pak. Saya masih gimana ya, Pak? Saya akan kembali ke kantor. Kamu tunggu saya. Baik, Pak. Maaf ya. Ada urusan bergadar. Aku harus kembali kembali. Nanti kita ngomong lagi. Terima kasih. Eh, Rishat. Pak. Saya mau minta maaf soal yang tadi. Saya marah-marah ke kamu. Iya, Pak. Gak apa-apa. Lagian juga saya yang salah. Saya mau bahas soal syuting ntar sore. Kamu bisa, kan? Boleh, Pak. Saya izin kebakang. Oh, iya. Silahkan. Oh, iya. Saya akan kembali. Terima kasih telah menonton 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 Untung aja perambuknya gak macem-macem ya Terima kasih telah menonton 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 Aku gak kabur Aku cuman lagi nonton Aku cuman lagi dendamain diri aja Lagi ada masalah sama sama papa Nih bocah jangan Hah mbak gak usah repot-repot Udah ini jangan kasih tau siapa-siapa ya 100.000 segar Cium aja, cium Tolong ini dibawa tolong Nah ini dipotongnya jangan kayak gini tapi agak dadu gitu ya Sama ini semuanya tangkainya dihilangin jadi cuma daunnya aja Jangan lupa bumbu-bumbu yang tadi aku udah catat itu semua dimasukin kesini ya Nah terus nanti untuk bahan-bahannya gak hanya disini tapi di belakang juga Kalo lupa atau misalkan gak tau bisa tanya aku langsung oke Nay kalo atasan pada suka semua sama masakan kamu Aku berani jamin ini bakalan jadi menu baru buat restoran Amin Yaudah kita langsung aja bawa kesana yuk Oke Pelan-pelan ya Bapak-bapak kami bersama pegawai F&B memiliki masakan untuk di menu baru kita nantinya Silahkan di coba dulu Setelah kami berdiskusi dan menilai maka kami putuskan Masakan yang akan menjadi menu baru di restoran kita adalah hasil karya Anaya Selamat ya Anaya Selamat ya Anaya Ya anggap aja ini adalah bonus dadakan dari perusahaan karena kinerja kalian ya Sangat-sangat bagus Nah Ini Ada bolt Dan di dalamnya ada hadiah Biar adil Saya minta Pak HRD yang mengambil hadiahnya Silahkan pak Silahkan pak Untuk karyawan pertama Silahkan pak Berzantik Civil LED Yeee Nah yang ke 3 nih untuk Sanji orang-orang. Liburan ke vila perusahaan di puncak. Semua fasilitas dan akomodasi akan ditambah perusahaan. Kita angkat besok ya Bu. Iya makasih banyak ya Pak. Selamat ya. Iya mau liburan. Aku seneng banget akhir aku bisa berlibur sama Mas Isha. Jadi pasangan romantis nanti. Terima kasih. Pak, Pak Zafi. Mas. Bapak lagi ngapain Pak? Nanti kalo ketauan bisa gawat loh Pak. Masa tamu hotel nginti-nginti Pak? Tidak apa-apa. Saya hanya melihat saja Pak. Pak Zafi tenang aja Pak. Bapak kan sudah mau percayakan ke saya Pak. Semua sudah dilakukan sesuai dengan apa yang Bapak inginkan Pak. Kalo besok, Naya sudah bisa istirahat, healing dan sekalian udah terrespet. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pernikahan aku dengan Anaya dulu sangat bahagia. Walaupun kami tidak punya anak. Sekarang ketika Anaya hamil, malah semua menjadi berantakan. Apa mungkin aku harus kembali memujuk Anaya supaya anak itu tidak lahir? Shad. Rishad. Kamu kenapa sih? Kau suntuk gini? Kau masih ingat kejadian kemarin? Enggak. Kantermu biasa. Kerjaan ada banyak. Gak ada bukannya sama Anaya kamu. Kok kamu tuh gak semangat sih dengan kehamilan Anaya? Bayi di kandungan itu anak kamu kan? Ini anak aku lah Bu. Masa anak orang lain? Kalau memang itu anak kamu, ya kamu jangan sewot dong. Biasa aja sama ibu. Emangnya ibu seneng kalau Anaya itu hamil oleh anak orang lain? Hah? Ibu bisa bejak-bejak dia. Berani-beraninya hianati kamu. Gimana jadinya kalau ibu tahu anak itu bukan anak aku? Aku cepet anak ayah dulu ya. Oke. Hati ya. Hati ya. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton Sebenarnya Aku butuh modal yang cukup besar Buat kebangunan bisnis baru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nindy kamu ngapain Nindy kejar Nindy Nindy kejar Nindy Nindy balikin Nindy 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 Mumpung gak ada yang liat Lebih baik aku ambil aja perhiasannya Nindy 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 Udah apa sih? Lu nonton! Tangkep Nindi! Mbak, maaf ya mbak. Saya turun nahan mbak. Jangan kabur ya mbak. Jangan dimarahin. Mbak, jangan pergi suruh nama mbak. Nanti saya yang dimarahin. Gede banget sih badan gede. Noplek, noplek. Noplek, noplek. Gimana sih kalian? Disuruh tangan gitu aja gak becus. Ini gede banget badannya nih. Bukan yang nangkep malah. Nah, perakuan ini. Kamu lihat aja Nindi. Aku akan aduin kamu sama mama dan papa. Hai, Ma. Senang banget mukanya. Ada apaan? Ada kejutan. Tapi nanti aku cerita di rumah aja ya. Pasti kamu senang. Udah. Nindi. Pegangan. Udah? Udah. Nindi mencuri perhiasan. Iya mbak. Saya sudah berusaha untuk mengambilnya lagi. Tapi Nindi pergi. Dia kabur mbak. Nindi kenapa kamu tegang lakukan itu Nindi? Kenapa? Mama, 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 mama. Mama udah dong tenang, tenang ya. Udah sabar ya. Kita doakan saja supaya Nindi itu bisa cepat-cepat kembali ke rumah. Dan mengembalikan perhiasan mama nanti. Ya? Ini bukan masalah perhiasan ya, pak. Nasib Nindi. Nindi tegang melakukan ini. Dia gimana nantinya? Iya, iya, iya. Kan papa sudah menyuruh anak buah papa untuk mencari Nindi sampai ketemu. Ya? Udah. Maafin saya ya mbak. Mas, saya gak berhasil menjaga Nindi. Oh enggak mbak, mbak. Enggak, enggak, enggak. Ini bukan salam mbak. Bukan. Ya? Gue usah minta maaf. Bahkan kami itu terima kasih mbak sudah memberikan informasi ke kami. Ya? Terima kasih mbak ya. Biarin aja mbak Hanum dan mas Aryo tetap berpikir kalo Nindi yang bawa perhiasan itu. Padahal udah aku simpan buat aku sendiri. Aku itu gak habis pikir, tante. Nindi itu dateng cuma buat ambil perhiasan mama terus pergi lagi. Ada apa ya mas? Tadi aku mendengar soal Nindi, perhiasan ada apa? Tadi itu Nindi dateng mas. Tapi dia pergi lagi bawa perhiasan mama. Nindi mencuri perhiasan mama. Kenapa kalian tidak mencegah dia? Kenapa? Mas. Aku sama tante Laras udah coba cegah dia. Tapi dia kabur. Memangnya tidak ada orang di rumah ini ya? Ada security di depan. Kalian di rumah. Binum. Kamu juga di rumah. Kenapa kamu tidak bisa mencengah Nindi? Maafin saya mas Javi. Saya udah berusaha semaksimal mungkin. Tante Laras sama Nikita pasti ngomong yang enggak enggak nanti sama mama papa. Tapi gak apa-apa. Yang penting gue udah dapat perhiasannya. Loh. Perhiasannya kemana? Aduh. Pasti jatuh kan tadi pas lari. Ayo cerita datang. Jadi gini mas. Aku tuh dapet hadiah dari kantor liburan keluarga seminggu di vila mas. Nah berangkatnya itu mulai besok pagi. Aku gak bisa ikut Nay. Ya aku gak mau ngomong cuti dadakan kan. Seminggu lagi. Ya mas. Kamu bisa kan telepon bus kamu gitu. Minta cuti mulai besok. Ya minta tolong aja gitu loh mas. Bisa. Abis itu dipecat. Gak bisa sayang. Gak bisa ceritain sama ibu. Nah jadi gini loh bu. Aku itu dapet hadiah dari kantor liburan sekeluarga di vila selama seminggu. Nah tapi mas Richardnya itu gak bisa ikut. Katanya gak mau ambil cuti. Lupa liburan seminggu di vila Nay. Ibu boleh ikut gak? Boleh dong bu. Shut. Kamu tuh gimana sih? Ini kesempatan loh. Kesempatan liburan di vila tuh gratis. Gitu tuh kapan lagi? Kita gak pernah liburan loh. Ayo dong shut. Ibu pengen liburan. Ya Nay ya? Ya bu. Aku kan yang gak mau loh ya. Gak bisa. Kerja. Wah aku mau ambil cuti dadahan. Tinggal kamu telepon ke bos kamu kamu bilang saya mau cuti. Beres. Kenapa sih kamu juga gak pernah cuti selama ini? Ya kan? Ya gak naik? Kapan lagi? Tuh mas gimana? Mau ya? Mas kita gak pernah loh mas liburan keluarga. Terus waktu itu kita juga gak ada bulan madu. Ayo dong mas ya mau ya? Terus. Oke iya. Makasih mas. Kalo gitu ibu mau packing ya. Liburan ke vila. Sayang. 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 Maafin aku ya. Aku belum dapetin uangnya buat kamu. Tapi aku janji aku bakal dapetin uangnya buat kamu. Yah. Tak ngerti aku. Kalo aku bisa terus buka itu. Tak ngerti aku bakal dapetin uangnya untuk kamu. Tak ngerti aku gak ada apa. Tak ngerti aku bisa laminin. Tak ngerti aku. Ternyata aku ga bawa apa-apa. Ya mungkin kita emang harus sabar. Mungkin emang belum rejeki. Malang kamu tuh pengertian banget sih sama aku. Nindi disini harus menghasilkan. Jangan sampai keberadaan dia disini hanya bikin gue makin sengsara. Makasih ya mas. Kamu udah mau ikutin saran dari konselor. Ini pasti baik untuk pernikahan kita. Dan aku mau kita kembali utuh lagi kayak dulu. Mas, aku seneng deh mas. Akhirnya kita bisa liburan lagi kesini. Mas aku seneng deh mas. Akhirnya kita bisa liburan lagi kesini. Ya ampun Nay, akhirnya Ibu Rizisa tidurin kayak gini, enak banget sih Nay, ya kan Seth? Iya Bu, aku gak nyangka dikasih hadiah kayak gini. Mas, kayu masuk. Kamu ngapain di sini? Lagi liat apa sih? Eh, Pak! Pak! Cepetan! Kita lepas tentang kopernya! Itu apa ya? Aku berisik banget. Iya, di vila sebelah. Sepertinya mereka juga berliburan datang hari ini. Sekeluarga besar sepertinya. Mas, Kit. Mas, tasnya! Semuanya ya! Jangan sampai ketinggalan loh! Baik, Bu. Ayo naik! Ayo kita langsung! Baik! Kok gak aneh sih. Anaya karyawan baru. Posisinya biasa aja bisa dapet fasilitas liburan kayak gini. Mas, gimana kalo nanti malem kita barbukian? Pasti seru deh. Eh, tapi aku lupa. Kita belum belanja, Mas. Besok. Gimana kalo besok kita jalan-jalan aja, Mas? Kayaknya di sini banyak tempat yang bagus deh, Mas. Jarang-jarang kan kita jalan berdua. Aku pengen kita jalan-jalan berdua. Aku pengen mengenang masa-masa pas kita pacaran dulu, Mas. Waktu kamu romantis ke aku. Ya kan, Mas? Mas. 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 Semoga kamu senang berada di sini, karena saat kamu bahagia, bahi di dalam perut kamu itu juga pasti akan bahagia. Mas? Kamu lagi lihatin apa sih di sini? Aku... Aku lagi... Permisi. Makasih? Maaf, saya baru bisa datang sekarang. Ada urusan tadi. Iya, iya, makasih. Gak apa-apa. Tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Gimana? Semua aman? Aman, seperti biasa. Oh iya, kemarin udah pasang water heater yang baru. Water heater maksudnya? Ah iya, maksud saya itu. Iya, berarti yang disuruh sama mama, semua udah selesai. Beres, Den! Yaudah, Mas Yaf. Mas Yaf, lanjut aja. Saya bersih-bersih di depan dulu ya. Ya, Mas Yaf. Permisi. Ya. Tadi, Mas Yaf ngeliatin apa sih? Hah? Kamu ngeliatin apa? Hmm? Kamu lagi ngapain di sini? Lagi ngeliatin apa? Eh... Tadi aku cuma melihat pemandangan, pekarangan, terus cariin Mangaset. Tadi ada. Yaudah, ayo masuk. Yuk. Yuk. Nah yuk. May, udah pertama dia. Yuk. 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 Nah, udaranya bagus banget, segar. Ini juga bagus buat janin kamu. Iya, Bu. Gak nyangka ya bayi ini walaupun masih dalam perut, tapi ada aja rezeki keberuntungan ya. Yaudah, kalau gitu ibu mau jalan-jalan dulu. Kamu juga jangan lupa ya. Yang meruntuk siapa, Nay? Bayi itu. Hi, Wes. Hi, Wes. Mas, aku seneng deh. Kita bisa jalan-jalan bareng kayak gini. Udah lama banget kan, kita gak pernah jalan berdua. Itu anak ayah. Mas, yang dulu-dulu tuh kamu suka banget mancain aku. Kalau diingat malu juga ya. Hehehe. Sebenernya... Sebenernya aku juga kangen masa itu, Nay. Aku pengen manjain kamu lagi. Buat kamu happy. Bersambung. Bersambung. Dari setiap. Kebanyai. Kenapa... Tapi aku mau bisa naik Karena ada anak ini Mas, mas kenapa sih belum bisa nerima anak ini? Mas, sekarang anak ini bagian dari keluarga kita Kita gak mungkin bisa bagai berdua aja tanpa anak ini Mas, mas coba buka hati mas ya Ini di luar kendali kita mas Enggak pikir aku gak nyoba Aku gak usaha naik Enggak usaha aku naik Tapi emang semenjak ada anak ini di kandungan kamu Aku gak bisa tenang Tidur aku gak nyenyak Nah, aku dilema Aku gak ngerti, aku harus bersikap seperti apa Mas Aku kayak gini karena ingin menuruti keinginan ibu kamu Ibu kamu itu kepengen banget cucu Ingat loh Kalian udah menikah tiga tahun Belum kasih ibu cucu Mendingan kamu cari istri lain Ya Ya mungkin aja juga Tuhan Punya kendak lain Dia memberikan anak ini dengan cara seperti ini Kamu ngerti posisi aku gak sih naik Tau perasaan aku kayak gimana gak Aku udah cukup tertekan dengan konis dari dokter Aku gak bisa punya anak naik Sekarang ada anak di kandungan kamu Aku gak tau ini anak siapa Kenapa dia harus ada di kandungan kamu naik Mas Aku minta tolong sama kamu Terima anak ini mas Anak ini sama sekali gak bersalah Anak ini emang gak salah naik Yang salah keadaannya Kenapa dia harus ada di rahim kamu Anak yang bukan darah daging aku Mereka pasti lagi berantem Pasti suami Anahya Menuruh Anahya untuk kekurin kandungannya nih Kasian dia Mas aku tau perasaan kamu Tapi tolong mas Terima anak ini Ini adalah pemberian Tuhan untuk kita Tuhan ditipkan anak ini Dari doa-doa kita mas Kamu gak ngerti perasaan aku naik Mas Kamu mau kemana mas Aku mau sendiri naik Kamu masuk aja ya Kamu masuk aja ya Mas Zafie Kamu punya hati apa suaminya Mas Zafie 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 Anah ya Apa yang dia bilang sama cowok Ketauan ya Selinggu Oh iya Ibu akan takut basah kamu Untung aja Kamu gak kenapa-napa Aku gak bisa bayangin lagi kalo kamu kenapa-kenapa Cuaca di luar lagi dingin banget Masa aku bawa sendirian? Sub indo by broth3rmax